Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama aku Ani Jengil atau mamahnya Adnan ya guys nah disini aku lagi berada di Sumatera yaitu desanya suami aku guys dan ini mamahnya suamiku nah mamah ini lagi bikin kopi ya kopi-kopi yang kalian makan minum setiap harinya itu loh guys jadi ada yang belum tau cara menggoreng kopi sini ayo kita simak bareng-bareng nah biasanya orang-orang kampung sini mereka pake tungku untuk menggoreng kopi dan wajannya ini khusus untuk menggorengnya guys karena wajan ini sangat berat banget ya nah yang digoreng ini ya ini adalah biji kopi guys biji kopi dicampur dengan beras putih beras nasi yang kita makan itu loh guys nah jadi kenapa dikasih beras katanya sih biar gak sakit perut pas kita minum kopi dan belum sarapan ada gulanya juga nanti ya iya teman-teman kan ini tambah gula juga isi goreng kopi diok 10 kg ini kan digangsah gosong 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 kopi itu pahit pahitnya emang asli pahit apa dari gosong dari gosong menara gosong enak enggak tuh kopi enggak dikai gula lah pahit iya bener kasih gula gosong guys gak goreng gak goreng kopi kasih gula nah jadi katanya kopinya itu pahitnya karena gosong guys kalau enggak gosong kopi itu enggak mateng baunya langur gitu ya wangur oh iya jujur guys ini baru pertama kalinya aku melihat langsung orang goreng kopi nah ini mama bertuaku sendiri guys ternyata goreng kopi itu harus diaduk-aduk seperti ini biar gosongnya merata dan pastinya capek sekali ya oh iya guys kalau orang Sumatera itu enggak cewek enggak cowok anak kecil orang tua semua pada ngopi nah kalau udah jadi seperti ini nih gosongnya meratakan guys kopi sama beras-berasnya udah warna hitam lalu kita tinggal pindahkan ke tungku sebelah agar kopinya tidak gosong banget kita tunggu dingin dan lalu digiling biasanya penggilingan tuh hanya 8000 rupiah guys hasil goreng goreng kopi atau gangsa kopi kalau goreng kan pakai minyak gangsa itu enggak pakai minyak ini kopi Palembang atau kopi Sumatera Selatan ya guys nah jadi cara gorengnya tuh pakai beras karena kata mama tuh biar apa pakai beras biar enggak sakit perut itu sih orang sini ya caranya kalau kopi murni biasanya orang pegunian yang kuat-kuat gitu guys mungkin karena cuacanya dingin kali ya kalau disini termasuknya perbukitan nah oke kopinya nanti tuh digiling guys kopinya digiling ini seperti mainan kita waktu kecil ya guys mainan anak SD jaman dulu yang dibuat conklakan tuh main conklak tuh ya guys kopinya seperti ini ini kopi murni dan ini dia stok kopi lama kira-kira ini habis satu bulanan ya guys jadi kalau udah digiling seperti ini tuh kayak kopi-kopi yang dijual di warung-warung gitu yang sasetan ya guys oke terima kasih yang udah nonton video aku sampai jumpa di vlog berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh